Kita beralik informasi lainnya, pemirsa bermula dari kegemaran pemuda warga desa Rejo Sari, Brangsung, Kendal, Jawa Tengah, membuat miniatur pesawat yang berasal dari barang-barang bekas. Miniatur pesawat buatannya digerakkan dengan mesin ringan dan banyak diminati pecinta olahraga aero-modeling. Di rumah sederhana inilah Sobirin membuat pesawat aero-modeling. Pembuatan pesawat aero-modeling ini merupakan hobi yang sudah dilakukan beberapa tahun terakhir. Tidak rubin baginya setelah mempunyai ide dan belajar dari teman-teman yang selalu memberi ilmu pembuatan pesawat aero-modeling lewat internet. Bahan baku pembuatan pesawat pun mudah didapat, yang ini berasal dari sirofoam atau gabus bekas buah-buahan yang tidak terpakai. Kreativitasnya semakin berkembang setelah terus belajar dari mereka yang sudah lebih dulu membuat pesawat aero-modeling. Dari hasil pesawat buatannya, ternyata bisa diterbangkan. Hasil kreasi Sobirin tak hanya pesawat aero-modeling, namun juga bisa membuat kapal bot menggunakan mesin yang terbuat dari sirofoam bekas. Pertama sih dari hobi, hobi main RC care, terus ketemu teman-teman yang suka main aero, jadi tertarik. Tertarik, pas diajakin main, lihat-lihat, timbul rasa ingin-ingin menerbangkan sendiri buatannya sendiri. Jadi saya lingkat itu, bikinannya sangat persisi, bagus gitu kan. Terus akhirnya saya upload di story WA, ada teman yang tertarik gitu kan. Ini saya support sebagai ketua klub, supaya paling tidak bisa menjadi tambahan dalam situasi pandemi ini ada tambahan. Memanfaatkan pemasaran melalui media sosial dan komunitas, kini sudah ada 10 unit pesawat aero-modeling buatan Sobirin yang sudah dipesan. Harganya pun sangat terjangkau. Untuk satu pesawat jenis bomber siap terbang, dihargai Rp 1.600.000, sedangkan yang kecil terbuat dari sirofoam seharga Rp 750.000. Dari Kendal, Jawa Tegak, Edi Prayito, ANews melaporkan.